Wow, bentuknya Ini adalah aksesoris laptop yang paling berguna ketika Anda sering mengkopi data dari flash disk satu ke flash disk lainnya Di sini yang unik adalah terdapat 4 USB hub, 1, 2, 3, 4, dan masing-masing ada tombol on-offnya Di sini ada kabel USB utama, hubungkan, masing-masing ada nyalanya, ketika dimatikan, lampunya juga ikut mati Misalnya ini, tancapkan, hidupkan, dan siap digunakan untuk mengkopi Ini adalah keyboard elastis, keyboard ini digunakan sebagai keyboard pengganti ketika keyboard Anda mengalami kerusakan Keyboard ini mempunyai keunikan yaitu sangat elastis Bagian bodinya sini terlapisi dengan lapisan karet dan sangat lentur, bisa dilipat-lipat seperti ini Dan ini bisa digunakan lagi Saya akan mencobanya, apakah keyboard ini bisa berfungsi Hubungkan kabel USB-nya Ketika sudah tertancap, langsung bisa digunakan Misalnya saya mengetikan sesuatu ASDF123456789 Ini adalah aksesoris laptop yang digunakan untuk menutupi lubang-lubang agar tidak berdebu dan kotor Ini adalah lubang-lubang dari laptop yang biasanya terbuka Dan secara default, bawaan dari pabrik ini tidak ada tutupnya Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna ungu Misalnya disini ada lubang mic, tutup dengan bagian yang berbentuk seperti ini Ada juga yang untuk menutupi port USB Ini dia portnya, masukkan disini Ini dia hasilnya ketika bagian-bagian lubang yang tidak dipakai ditutupi Kelihatan sangat rapi dan tidak akan mudah kotor Ini adalah kipas untuk laptop, terutama untuk CPU-nya Kipas ini digunakan sebagai kipas tambahan ketika Anda bermain game Sehingga laptop Anda tidak mudah ngeheng atau kepanasan Ini mesin utamanya, disini ada seperti moncongnya Ini bisa dilepas dan bisa diganti sesuai dengan bentuk dari lubang laptopnya Ada tambahan juga yang model seperti ini Pada bagian atasnya ini ada pengaitnya, bisa dilepas Untuk penggunaannya, disini ada kabel USB Mendapatkan ketika membeli, pasang disini Kemudian hubungkan dengan bagian port USB pada laptop Maka ini akan langsung menyala Disini ada pengaturan kecepatan sedotan anginnya Bisa sangat kuat Dan pelan sekali Cara kerja dari alat ini, dibagian sini akan menyedot seluruh panasnya Dan dikeluarkan lewat sampingnya sini Ini anginnya cukup kencang sekali ya Ini terasa sekali Kemudian tempatkan pada lubang angin untuk CPU-nya Untuk laptop saya ini terletak di bagian belakang Disini ya Ini adalah paket pembersih untuk membersihkan laptop dengan sangat bersih Disini ada bagian yang dinampakan dengan blower Ini ada kuas Ada katembat Ada cairan pembersih layar Disini ada tisu basah Disini juga ada kain pembersihnya Misalnya ini laptopnya Kelihatan kotor sekali, lihat ya Ini debunya Kemudian di layarnya, lihat Sangat kotor Bisa digunakan kuas untuk membersihkan pertama kali Lihat Wow, langsung bersih Untuk selah-selahnya bisa menggunakan katembat Ini bagian pojok-pojoknya ya Bisa digunakan untuk membersihkan disini Dan untuk debu-debunya yang di pojok-pojok dan tidak mau keluar Ini bisa menggunakan blower ini Tinggal ditekan-tekan maka kotorannya akan terbang ke segala arah ya Tiupannya sangat kencang Dan untuk bagian layar yang sangat kotor dan membandel bisa menggunakan ini Cairannya disemprotkan terlebih dahulu Kemudian bersihkan dengan kain microfiber Layarnya langsung bersih Ini adalah pembersih keyboard untuk kotoran yang membandel Pada bagian selah-selah yang sulit dijangkau Wow, ini dia bentuknya Bentuknya itu sangat lengket sekali Seperti bentuknya slime Wow, bentuknya Sangat menggoda untuk ditekan-tekan ini ya Saya akan mencoba Mengangkat noda keyboard ini yang sangat kotor sekali Kemudian keringkan ya Ini dia lihat keyboardnya langsung bersih Ini adalah penutup keyboard transparan Dengan menggunakan alat ini Anda yang tidak ingin keyboardnya kotor karena debu Bisa membeli alat ini Yang perlu Anda ketahui adalah tipe dari laptop Anda Karena setiap tipe laptop itu mempunyai penutup keyboard transparan yang berbeda-beda Misalnya laptop saya ini merknya adalah Compact Presario CQ42 Saya membeli yang versi Compact Ketika dipasang akan tepat ukurannya Contohnya ini tinggal diletakkan saja di atas keyboardnya Kemudian tekan-tekan di keep Untuk meletakkan bagian-bagiannya Agar masuk ke dalam keyboardnya Dan keyboard siap digunakan Tanpa harus takut kotor lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!